Halo co-friend, pada soal ini ada 3 buah pegas dan kita akan mencari konstanta pegas totalnya atau k totalnya. Oke, di sini k totalnya atau konstanta pegas totalnya akan kita namakan kt saja ya. Jadi kita akan mencari nilai dari kt ini. Perhatikan untuk pegas yang k1 dan k2 di sini akan kita gabung ya, menghasilkan konstanta pegas pengganti sebesar kA. Karena k1 dan k2 tersusun secara paralel maka berlaku kA sama dengan k1 ditambah k2. Nah, di soal diketahui bahwa ini k1, k2, dan k3nya ini sama ya, yaitu sebesar k. Maka itu berarti konstanta pegas yang k1nya k, k2nya k, hasilnya 2k. Kemudian berikutnya yang kA di sini akan kita gabung dengan yang k3 menghasilkan konstanta pegas total sebesar kt. Karena kA dan k3 terhubung secara seri maka berlaku 1 per kt sama dengan 1 per kA ditambah 1 per k3. Dan kita masukkan kA-nya 2k, kemudian k3nya ini sama ya, sebesar k. Seperti itu, kemudian di sini hasil dari yang di ruas kanannya adalah 3 per 2k, maka kt sama dengan, ini tinggal kita balik saja ya, jadi kt sama dengan 2k per 3. Inilah konstanta pegas total dari susunan pegas ini. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!